Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap, selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi Papa Mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa Mama bisa memberitahukan dahulu apa yang Papa Mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakarut sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di Youtube. Terima kasih untuk bimbingannya. Sama-sama kita sehati melalui situasi ini. Buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita akan bermain games. Nah adik-adik jangan lupa cari pasangannya ya, berpasang-pasangan. Kemudian kita saling berhadapan. Wang Wang dan Gabriel harus saling berhadapan seperti ini dan saling memperhatikan. Adik-adik harus seperti itu juga ya. Kemudian mereka harus berbalik arah. Dan sebentar Gabriel akan menyebutkan perubahan apa yang terjadi pada Wang Wang dan sebaliknya. Wang Wang pun harus menyebutkan perubahan yang terjadi pada Gabriel. Adik-adik harus begitu juga ya. Oke adik-adik sudah mengerti? Oke sekarang kita akan bermain. Oke Wang Wang dan Gabriel harus saling berhadapan. Gabriel perhatikan Wang Wang ya. Apa yang terjadi pada Wang Wang sekarang. Wang Wang pun juga harus memperhatikan Gabriel. Adik-adik lakukan itu juga ya. Oke sudah? Oke sekarang Gabriel dan Wang Wang berbalik arah. This is what you do, this is what you do, you make me come alive. This is what you do, this is what you do. Oke sudah? Ya sekarang boleh balik. Oke Gabriel sebutkan perubahan apa yang terjadi pada Wang Wang. Wang Wang pakai masker. Satu. Wang Wang tidak pakai ikat rambut. Satu. Wang Wang pakai gelang. Betul. Sekarang Wang Wang sebutkan hal apa yang terjadi pada Gabriel. Gabriel geget pipet. Gabriel memegang mobil. Ya. Terus? Gabriel. Ya. Satu. Dua. Tiga. Pajunya. Betul. 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 Tidak bisa menedak. Good. Oke adik-adik dalam game siang tadi menyimpulkan bahwa hidup kita bisa berubah. Tetapi bersama Tuhan Yesus kita akan berubah menjadi lebih baik. Yeay. Oke adik-adik mari kita memulai ibadah sekolah minggu. Hai selamat pagi adik-adik. Karya percaya semua masih bersuka cita. Dan kita akan menaikan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama bersuka cita. Kami mau menaikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan melayani engkau pagi hari ini. Dengan pujian penyembahan kami. Terpujilah namamu. Kami siap memulaihkan engkau. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikan pujian yang terindah bagi Tuhan kita. Kau adalah sobatku. Kau adalah sobatku. Kau adalah Tuhan ku. Oh kau lah Yesus ku. Kau adalah. Kau adalah sobatku. Kau adalah Bapakku. Kau adalah Tuhan ku. Oh kau lah Yesus ku. Saat ku bermain. Saat ku bermain. Saat ku belajar. Kau selalu di dekatku. Diriku kecil ini. Saat ku bersedih. Saat ku bersedih. Saat ku gembira. Kau selalu menolongku. Ku cintakan ku Yesus ku. Kau adalah sobatku. Kau adalah sobatku. Kau adalah Bapakku. Kau adalah Tuhanku. Oh kau lah Yesus ku. Kau adalah. Kau adalah sobatku. Kau adalah Bapakku. Kau adalah Tuhanku. Oh kau lah Yesus ku. Saat ku bermain. Saat ku bermain. Saat ku belajar. Kau selalu di dekatku. Diriku kecil ini. Saat ku bersedih. Saat ku gembira. Kau selalu menolongku. Ku cintakan ku Yesus ku. Ku cintakan ku Yesus. Ku cintakan ku Yesus ku. Ku cintakan ku Yesus ku. Yeay. Masih siap memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapak. Lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapak. Lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu. Aku mencintaimu. Yesus juru selamatku. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapak. Lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapak. Lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu. Aku mencintaimu. Yesus juru selamatku. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Selamanya kau Yesus Tuhanku. Adik-adik mari kita siapkan hati kita. Kita ambil posisi yang baik. Kita ambil posisi yang benar. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab kau Bapak kami yang setia Tuhan. Tak akan pernah meninggalkan kami. Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu lebih dari harta. Lebih dari harta. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Bapak kau setia. Tenanglah jiwa aman bersamamu. Aman bersamamu. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Kau mulia. Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Kau setia. Katakan kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kami sembah kau Yesus Mari kita sembah Tuhan Haleluya Kau Bapak yang setia Yesus Kau Bapak yang mengasihi kami Kau sungguh setia Kau menyelamatkan hidup kami Kau menebus kalah dosa kami Kau setia Tuhan Glory, glory bangimu Yesus Ku berterima kasih Tuhan Kami sembah kau Yesus Kami agungkan namamu kudus Kau Bapak yang kami sembah Glory, glory bagimu Tuhan Ini sembah kami Yesus Kau yang layak terima sembah kami Ini kami anakmu Tuhan Terima kasih Yesus Allah yang mengasihi kami Dengan kasih yang sempurna Allah yang mencintai kami Kami bersyukur Tuhan Sekarang lahir Sekarang lahir Terima kasih Tuhan Sekarang lahir Terima kasih Tuhan Sekarang lahir Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini Bapak Kami siap mendengar firmanmu Biar engkau yang berbicara bagi kami Berkati hambamu yang akan berbicara Ajar kami mengerti tentang firmanmu Tuhan Dan kami mau hidup di dalam firmanmu Kami mau bertumbuh di dalam firmanmu Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firmanmu Haleluya, amin Halo adik-adik, semuanya masih semangat? Nah sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan Kita mau belajar sama-sama tentang Kasih Yesus mengubah hidupku Nah adik-adik, hari ini kita mau bicara mengenai berubah Adik-adik tahu apa itu berubah? Kalau adik-adik tidak tahu, Kak Aurel kasih contoh Dulu Kak Aurel itu tidak suka belajar matematika Karena Kak Aurel tidak suka belajar matematika Waktu Kak Aurel ulangan nilainya Kak Aurel jelek Waktu Kak Aurel dapat nilai Terus Kak Aurel lihat Ih kok hasilnya jelek sekali Terus Kak Aurel malu Kenapa Kak Aurel malu? Karena Kak Aurel anak Tuhan tapi malas belajar Bahkan nilainya jelek Pasti orang lain akan bilang Kenapa anak Tuhan dapat nilai jelek begini Terus malas belajar Karena Kak Aurel malu Jadi Kak Aurel terus berusaha belajar matematika Sampai nilainya bagus Nah itu yang dibilang perubahan adik-adik Menjadi berbeda dengan yang sebelumnya Hari ini kita mau belajar dari kisahnya Rasul Paulus Nah adik-adik tahu tidak kisahnya Rasul Paulus Sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus Dulu Rasul Paulus adalah orang yang jahat Semua yang mengikut Tuhan Pasti akan langsung dibunuh Nah tapi setelah Rasul Paulus mengenal Tuhan Rasul Paulus menjadi berubah menjadi lebih baik Nah Rasul Paulus berubah dari jahat menjadi lebih baik Nah adik-adik kita juga harus berubah menjadi lebih baik Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Menebus dosa-dosanya kita Jadi kita harus berubah Jangan cuma mau seperti itu saja terus Tidak ada perubahan Nah adik-adik kita mau baca ayatnya Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Nah adik-adik bisa lihat Kak Karul sudah sedia tiga air disini Tiga macam air yang berbeda Nah yang ini melambangkan Allah atau Tuhan Yesus Nah yang ini melambangkan manusia Manusia itu kita Adik-adik dan Kak Karul Nah yang air yang keruh ini melambangkan dosa Nah adik-adik berjumpa dengan Tuhan Yesus Secara pribadi itu Seharusnya bisa membuat kita berubah Nah contohnya Kayak tadi toh Kayak ceritanya Kak Karul tadi Dulu Kak Karul malah sekali belajar matematika Sampai dapat nilai yang jelek Sampai Kak Karul berubah lagi Mau terus berusaha Sampai dapat nilai yang bagus Mungkin adik-adik ada yang dulu Malas datang ibadah Tapi karena adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus Jadi harus serajin datang ibadah Mungkin ada yang malas memberi Tapi karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus Jadi kita harus memberi Adik-adik Tuhan Firman Tuhan mengajarkan kita untuk Memberi persembahan kepada gereja Nah adik-adik bisa memberikan Persembahannya itu Dengan cara Kasih masuk Uang kolektinya ke dalam amplop Masih masuk Kemudian Berikan kepada Papa Mamanya Bilang sama Papa Mamanya Papa Mama Ini persembahan saya Saya mau berikan kepada gereja Nanti Mamanya bisa Kasih ke gedung Bisa antarkan ke gedung gereja Atau bisa langsung Kirim ke rekening gereja Oke Yang Tuhan lihat itu Kesetiannya kita Sama Tuhan Yesus Karena Kasih Yesus Mengubah hidup kita Yang Dulu tidak memberi Sekarang Mau memberi Yang dulu jahat Sekarang Menjadi lebih baik Yang dulu malas Datang ibadah Sekarang Jadi lebih rajin Apakah adik-adik Mau berubah Harus mau berubah Kakak Aurel juga Mau berubah Nah adik-adik Ikuti Kakak Aurel Semuanya letakkan Tangannya di dada Di dadanya Kemudian bilang Kasih Yesus Mengubah hidupku Kunya Kita ganti Dengan nama sendiri Jadi Seperti ini Kasih Yesus Mengubah hidup Aurel Oke adik-adik Ayo kita lakukan Sama-sama Semuanya taruh tangannya Di dada Kemudian kita bilang Satu Dua Tiga Kasih Yesus Mengubah hidup Aurel Nah adik-adik Karena kita tadi Sudah bilang Kasih Yesus Mengubah hidup kita Jadi kita harus Berubah Nah sekarang Kakak Aurel Mau tunjukkan Masih ingat yang tadi Gelas yang ini Menunjukkan Tuhan Yesus Yang ini adalah Manusia Kita Dan ini adalah Dosa Nah sebelum kita Mengenal Tuhan Yesus Kita penuh dengan Dosa Apa yang terjadi Sebelum kita Mengenal Tuhan Yesus Dan kita penuh dosa Kita menjadi Keru Tapi Setelah kita Mengenal Tuhan Yesus Karena kasih Tuhan Yesus Yang mampu Mengubah hidup kita Kita menjadi Jernih kembali Kita menjadi Lebih baik Dari yang sebelumnya Nah adik-adik Kita harus selalu Berada di dalam Kristus Yang sudah mati Di kayu salib Dan menebus Dosanya kita Dan kita juga Harus Mau untuk Diproses sama Tuhan Untuk menjadi Manusia yang Baru Bagaimana kita Mau berubah Kalau kita tidak Mau diproses Jadi adik-adik Dan kekaurel Harus mau diproses Sama Tuhan Yesus Supaya kita Berubah dari yang Jahat Menjadi lebih baik Menjadi Dari yang malas Menjadi lebih Rajin Nah Kita juga Harus Memberi dirinya Kita kepada Tuhan Yesus Nah mungkin Sebelumnya Adik-adik Atau kekaurel Biasa Masih sering Melawan Sama orang tua Mau berubah Menjadi Lebih Taat Sama orang tua Mungkin Males Datang Ibadah Mau berubah Jadi Lebih rajin Datang Ibadah Atau Mungkin Biasa Adik-adik Masih Ada yang Suka Berkelahi Tapi karena Kasih Tuhan Yesus Adik-adik Sudah mengenal Kasih Tuhan Yesus Dalam Hidupnya Jadi Mau Lebih Sabar Lagi Oke adik-adik Nah Ingat Apa kalimat penting Kita tadi Kasih Yesus Mengubah Hidup Kita Nah adik-adik Kakakurel Ada video Kita lihat Di videonya Proses dari Ulat Menjadi Kupu-kupu Nah Ulat itu Dibaratkan Sama seperti Kita Sebelum Mengenal Tuhan Yesus Adik-adik Kalau lihat Ulat Pasti Ada yang Bilang Ih Kakurel Kalau saya Lihat Ulat Saya Geli Atau Itu Kotor Ulat Itu Kotor Nah Kita Juga Seperti itu Sebelum Mengenal Tuhan Yesus Tapi Coba Kita Lihat Di videonya Lagi Setelah Dia jadi Kupu-kupu Bagaimana Indah Kan Begitu Juga Dengan Kita Setelah Mengenal Tuhan Yesus Kita Mengalami Proses Kita Berubah Menjadi Lebih Baik Adik-adik Kalau Lihat Kupu-kupu Pasti Ulang Ih Kupu-kupunya Cantik Pasti Begitu Juga Dengan Kita Setelah Kita Mengenal Yesus Kita Berubah Menjadi Lebih Baik Nah Adik-adik Sebelum Itu Kakurel Masih Mau Cerita Satu Lagi Dulu Ada Dua Orang Anak Kita Sebut Saja Yang Satu Namanya Axel Yang Satu Namanya Rico Nah Axel Sama Rico Itu Berteman Baik Mau Pergi Kemana Mana Selalu Sama Sama Kalau Tidak Ada Rico Tidak Ada Axel Pasti Kalau Ada Axel Ada Rico Tapi Adik-adik Karena Suatu Kejadian Kejahatan Rico Bersaksi Palsu Maksudnya Apakah Kakurel Bersaksi Palsu Bersaksi Palsu Itu Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Benar Nah Rico Melakukan Itu Pada Saat Ditanya Oleh Polisi Sehingga Axel Mas Dituduh Melakukan Kejahatan Dan Axel Di Penjara Kira-kira Adik-adik Coba tebak Kira-kira Axel Di Penjara Berapa Lama 10 Tahun Tidak Masih Kurang Lebih Lama Coba Pikir Lagi Adik-adik Berapa Tahun 20 Tahun Tidak Masih Kurang Lama Coba Pikir Lebih Lagi Lebih 30 Tahun Masih Kurang Lama Adik-adik Mau tahu Berapa Lama Axel Di Penjara Selama 39 Tahun Wah 39 Tahun Itu Darinya Adik-adik Masih Baru Lahir Sampai Nanti Punya Anak Lama Tidak Sangat Lama Selama Selama 39 Tahun Axel Di Penjara Si Rico Merasa Bersalah Rico Bilang Aduh Saya Merasa Bersalah Karena Sudah Tuduh Axel Padahal Bukan Axel Yang Melakukan Kejahatan Rico Merasa Bersalah Selama 39 Tahun Setelah 39 Tahun Axel Keluar Dari Penjara Axel Pergi Ke Gereja Di Gereja Dia Ketemu Dengan Rico Kira-kira Kalau adik-adik Ketemu Sama Temannya Yang Sudah Tuduh Adik-adik Sampai Di Penjara 39 Tahun Kira-kira Adik-adik Masih Mau Memaafkan Tidak Kalau Kakak Aurel Mau Ikuti Manusianya Kakak Aurel Mungkin Tidak Mau Memaafkan Karena Kakak Aurel Masih Marah Tapi Karena Kakak Aurel Mengenal Tuhan Yesus Karena Kakak Aurel Punya Kasih Tuhan Yesus Dalam Dirinya Kakak Aurel Jadi Kakak Aurel Memaaf Pasti Akan Memaafkan Nah Adik-adik Begitu Juga Dengan Axel Karena Axel Sudah Merasakan Kasih Tuhan Yesus Dalam Hidupnya Kasih Tuhan Yesus Sudah Mengubah Hidup Axel Jadi Axel Memaafkan Rico Padahal Kalau Kita Mau Pikir Di 39 Tahun Itu Bukan Waktu Yang Sedikit Waktu Yang Sangat Lama Rico Di Luar Bisa Senang Sedangkan Axel Di Penjara Tapi Axel Tidak Memikirkan Itu Axel Lebih Mengampuni Rico Karena Axel Punya Kasih Tuhan Yesus Yang Sudah Mengubahkan Hidupnya Nah Adik-adik Sama Seperti Kita Juga Begitu Firman Tuhan Dalam Firman Tuhan Kita Diajarkan Mengampuni Mungkin Adik-adik Ada yang Tanya Kakak Berapa Kali Kita Harus Mengampuni Adik-adik Di Firman Tuhan Di Dalam Matius Pasal 18 Ayat 22 Tuhan Yesus Berkata Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai 70 Kali Tujuh Kali Nah Artinya Kita Harus Mengampuni Orang Lain Tanpa Batas Mau Berapa Kalipun Orang Lain Buat Kesalahan Sama Kita Sama Adik-adik Sama Kakak Aurel Kita Harus Tetap Mengampuni Tanpa Batas Coba Adik-adik Bayangkan Kalau Tuhan Yesus Batasi Tuhan Yesus Berikan Pengampunan Cuman 10 Kali Dalam Sehari Terus Kita Biasa Melakukan Kesalahan Lebih Dari 10 Kali Kira-kira Adik-adik Takut Tidak Kalau Kakak Aurel Takut Karena Kakak Aurel Biasa Melakukan Kesalahan Lebih Dari 10 Kali Nah Jadi Sama Seperti Tuhan Yang Mengampuni Seluruh Dosanya Kita Bahkan Rela Mati Di Kayu Salim Untuk Menembus Dosanya Kita Kita Harus Mengampuni Orang Lain Tanpa Batas Nah Sebesar Apapun Kesalahannya Orang Lain Sama Kita Kita Harus Tetap Ampuni Karena Tuhan Juga Seperti Itu Tuhan Tidak Menghitung Dosa Dosanya Adik Adik Dosa Seberapa Besar Tapi Tuhan Melakukan Karena Kasih Kasih Tuhan Yesus Mau Mengubah Kita Apa Kalimat Penting Yang Tadi Kasih Yesus Mengubah Hidup Kita Nah Adik Adik Mari Kita Berdoa Sama Adik Adik Ikut Kaka Aurel Berdoa Semua Lipat Tangan Tutup Mata Tuhan Yesus Kami Telah Selesai Mendengarkan Firman Terima Kasih Tuhan Untuk Pembelajaran Hari Ini Tuhan Kami Mau Tuhan Memberi Diri Untuk Diubahkan Dan Kami Mau Berubah Menjadi Lebih Baik Agar Namamu Dipermuliakan Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah Adik Adik Sekarang Kita Mau Masuk Ayat Hapalan Untuk Batita Dan Kanak Kanak Ayat Hapalannya 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Untuk Pratama Dan Madia Ayat Hapalannya 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Oke Oke Adik Adik Itu Tadi Ayat Nafalan Kita Sekarang Kita Mau Lihat Ayat Nafalan Minggu Lalu Dari Teman Teman Kita Dan Prakarya Orang 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 Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Amin Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Yohanes 3 Ayat 16 B Halo Guys Kan Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengharuniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melahirkan Hidup Yang Kekal Mas Yohanes 3 Ayat 16 B Setiap Orang Percaya Kepadanya Binasa 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengharuniakan Anaknya Yang Tunggal Dan Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Hidup Yang Kekal Amin Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengharuniakan Anaknya Yang Tunggal Dan Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Beroleh Hidup Yang Kekal Amin Yohanes 2 3 Ayat 16 B Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Amin Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengharuniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Memperoleh Hidup Yang Kekal Amin Orang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Yohanes 3 Ayat 16 B Yohanes 3 Ayat Ayat 16 B Setiap Orang Yang Yang Percaya Kepadanya Tidak 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 Binasa Binasa Amin Amin Percaya Tidak Gondola Dari Tidak 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 Ia Tidak Tidak Mereka Tidak 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 Terima kasih telah menonton Halo Nah minggu ini kita akan membuat prakarya Love Hati Oke seperti biasa bahan yang kita butuhkan itu ada gunting, ada lem, spidol, ada kertas putih Iya dan kertas karton berwarna merah Dan jangan lupa juga spidol berwarna Oke kita langsung saja buat prakaryanya Nah kita ambil kertas kartonnya lalu kita lipat dua Kalau adik-adik tidak punya kertas karton boleh pakai kertas karton warna putih dan digambar warna merah Setelah itu kita gambar Love nya Love nya harus yang besar ya adik-adik Supaya kita bisa menuliskan ayat hafalannya Setelah itu kita akan gunting sesuai pola yang sudah digambar Nah hasilnya akan seperti ini Setelah itu kita akan gunting di tengah-tengah Love nya Setelah kita gunting nanti Love nya akan terbelah menjadi dua Oke setelah itu kita ambil kertas kartonnya yang warna putih Nah kita ukur ya adik-adik Karena kita akan taruh di tengah Setelah itu kita lipat bagian kanannya Bagian kanan dan kiri Ya dilipat seperti ini ya Di sebelahnya juga Oke setelah itu kita lipat lagi ke belakang Jadi nanti hasilnya pas di tengah Oke deh Yeay hasilnya seperti ini Setelah itu kita akan menempel Love nya Kita tempel Love yang tadi sudah kita buat Di atas kertas yang sudah kita lipat Ditempelnya di ujung kanan ya Kanan sini Lemnya yang rapi Sudah itu kita tempel ya adik-adik Kita tempel di bagian tengahnya Oke hasilnya seperti ini Setelah itu kita lem lagi bagian sebelahnya Di lem lagi ya adik-adik bagian sebelahnya Bagian kiri dan kanan Lalu kita tempel Hasilnya akan seperti ini Nah di tengah-tengahnya Kita akan menuliskan Jesus Love You Kita singkat aja J Kita gambar lagi Love Kita warnai ya Love nya Warna merah Setelah itu kita lanjut lagi menulis You Dan tak lupa juga di bawahnya kita menuliskan Ayat hafalan Adik-adik bisa tulis namanya Di tengah-tengah Love nya yang warna merah Oke deh ini dia hasilnya Bagus kan adik-adik Oke deh ini dia hasilnya Adik-adik bisa ikuti seperti Kakali ya Dihias-hiasi di Love Love sini Nah kita buat ini Karena kasih Tuhan Yesus Yang mencintai kita dan mengubah hidup kita Betul sekali Jadi adik-adik harus mengerjakan ya Dikumpul di Kakarut pada hari Jumat Jumat Karena nanti akan dimasukkan ke Youtube Dan akan mendapatkan poin Betul sekali Dadah 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 Terima kasih.